Eh, kayaknya udah cantik banget Bu. Ada yang mau ditanyain Bu? Iya, ada. Monggo Bu, ikut saya sini Bu. Ayo Bu, mari Bu. Kita coba nanya sama kamu. Terima kasih, Mas Iksan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Mau memperkenalkan diri dulu. Iya. Nurfi dari Jakarta. Jakarta mana Bu? Jakarta Timur. Jakarta Timur mana Bu? Halim. Halim perdeneku sumi, ya. Alhamdulillah, ya. Iya, mau menanyakan pada zaman ini kan, zamannya gadget ya Pak Ustadz, ya. Zamannya medsos, yang ibaratnya para istri dan suami semua pada pegang HP semua. Kebetulan godaannya juga begitu banyak, kan. Karena berhubungan dengan dunia di luar. Modern, ya. Di dalam rumah tangga yang tadinya nyaman, biasanya, kalau kita sudah berkenalan dengan orang luar, terus tiba-tiba ada sesuatu kekurangan dari suami istri. Karena memang perkawinan itu kan mencari, salah satunya mencari satu kenyaman di dalam rumah tangga, ya Pak Ustadz. Kira-kira, kira-kira, kira-kira bagaimana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kayak ada yang mau kenalan ke kita, yang istrinya atau enggak kenalan ke... Sebenarnya pelakor atau pebinor dari medsos itulah ya, Bu. Ya, cara mencegahnya itu gimana atau menghindarinya, menolak dengan cara santurnya itu gimana, gitu loh. Karena kan takutnya kita juga kan harus menjaga hati orang, kalau misalkan mau berkenalan atau tiba-tiba kita tolak dengan yang tidak sopan, otomatis kan... Sakit hati, katanya harus minta maaf juga, Ustadz. Ibaratnya kayak Ibu tiba-tiba di-add sama mantannya Ibu, gitu ya, Bu. Atau enggak ketemu orang baru yang ibaratnya lebih nyaman daripada suami, tiba-tiba gimana itu Pak Ustadz bicara... Oh gitu, Bu, ada yang bisa bikin lebih nyaman, oh gitu, atau Pak Ustadz, contoh Pak Ustadz. Contohnya gitu loh Pak Ustadz, misalkan gitu ya, tiba-tiba kok kayak merasa enggak nyaman sama suami, tiba-tiba datang yang kenalan sama kita, terus kok kayaknya ini merasa lebih nyaman itu daripada suami. Kiatnya kira-kira gimana gitu, supaya hati kita tetap teguh untuk ibaratnya rumah tangga yang benar-benar sakinah mawadah warahmat. Amin, ya Allah, Ibu... Nurfi. Nurfi, Alhamdulillah ya Allah pertanyaannya... Jaman no banget ya, jaman kekinian banget. Para pemirsa, tahas binimah kepada para alim ulama, dan ketika kita sering megang apa, HP atau main di... Gidget, gidget apa dicet sih? Gidget, gidget. Gidget, gidget, gidget. Gidget, 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 gidget. Pertama, yang perlu dihindari ketika kita sudah diingatkan oleh Allah, ingat kepada Allah, ketika melihat yang memang, HP gitu kan macam-macam gambarnya ya, itu lewatin. Jangan dipanteng, dipantengin jangan. Karena apa? Ketika seseorang cinta awalnya dari mat, turun ke hat, itu repot. Ingat dia. Karena apa? Salah satu ibadah ketika kita mengeser sesuatu pelajaran yang baik, itu akan mendapatkan paha. Pahala. Dan ketika untung berbuat yang... Tidak baik. Tidak baik, gampang sekali. Ngeser aja yang ngasal aja kan begitu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Apalagi zaman sekarang Facebook, kadang-kadang kenal di Facebook lebih nyaman kata-katanya. Karena baru, ya bu. Bah, kadang-kadang kita dalam rumah tangganya udah nyaman begitu, tetangga ada yang godain. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah. Kan begitu kan? Benar Pak Ustaz. Iya kan? Ini terus terang aja. Karena apa? Ini harus benar-benar dibentengin hati kita bu. Dan kesering musyawarah dengan suami. Nah, kalau musyawarah dengan suami itu sudah diperintahkan oleh Allah. Wassawirhum fil amri. Bermusyawarah lah semuanya. Kalau itu semuanya bisa dimusyawarahkan, pasti jalannya bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Ya bu ya. Nah makanya yuk barang-barang pemirsa dan juga yang ada di studio. Setiap manusia bukannya gak ada masalah, pasti ada masalah. Siapa yang bisa menyelesaikan? Kata Nabi Ibda bin Nafsi, mulai dari diri kita yang selesaiin diri sendiri. Itu masalahnya bu. Kira-kira udah mulai dari diri sendiri belum bu? Bismillah ya bu. Pemirsa yang ada di rumah. Dari mulai diri kita, bukan dari orang lain. Orang lain hanya cuman ngasih kesan-pesan. Iya gak? Yang mau selesai tetap di diri sendiri. Mau besar masalah, mau kecil masalah. Itu semuanya yang selesaiin kita. Betul gak bu? Gitulah masalahnya bu. Gitu bu. Oh gitu ya Pak Ustaz. Jadi mau orang update seganteng apapun, mau secakap apapun, kita harus nahan bu. Insya Allah ya bu. Berarti yang harus diteguhkan iman kita ya Pak Ustaz. Benar bu. Gitu dia. Kan perintahnya, ya ayuhal ladzina amanu ya. Orang yang beriman akan diuji keimanan disitu dong. Langgang atau tidak langgang, mau jadi pelakor atau tidak jadi pelakor apa, pabilor. Apa namanya? Pelakor. Ya kira-kira begitu. Papikor ya. Ya betul. Nah itu semuanya tergantung keimanan kita mau ujian. Makanya saya pesan kepada para ibu, harus servis kepada suaminya juga harus full. Bulu cukup kelas ya bu berarti ya? Ya terima kasih mas. Ya. Terima kasih mas. Terima kasih mas saat. Ya semoga berguna untuk kita. Amin ya Allah ya Rahman. Amin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Moga ibu silahkan. Tangan ya Allah. Ya Allah. Ini Bu Nursi luar biasa mewakili apa para istri semua yang di luar. Iya. Jadi begitu ngelihat di membuka hari, Masya Allah benar-benar berkah. Insya Allah pasti. Sesuai dengan ajaran nabi kan? Kalau kumpul dengan orang baik, lama-lama jadi baik. Kalau kumpul dengan kangisan yang ganteng, enggak sama-sama ganteng enggak. Ibu-ibu tetap cantik. Iya gitu. Kan kok rata gitu. Kalau duduk sama rendah, berdiri beda-beda. Kan tingginya beda-beda. Iya kagak sama ya. Kagak sama, kagak sama. Ya mudah-mudahan aja ibu-ibu disini juga makin tetap harmonis. Hubungannya sama suaminya juga makin harmonis. Bahkan pulang dari sini makin cinta, makin bisa menservis secara full. Walaupun transferannya enggak full ya bu ya. Ya tetap semangat, tetap belajar lagi kita setiap hari di membuka hari. Insya Allah berkah. Jangan lupa saksikan jam 5 pagi di MNC TV. Membuka hari. Insya Allah berkah. Terima kasih.